Nah, dengan adanya blockchain, semua orang bisa cek probability-nya. Dan randomness-nya ini semua dilakukan di blockchain. Jadi, nggak ada sebuah satupun yang bisa interferensi. Hai, selamat datang di The Coinversation. Bersama saya, Samuel Pijar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Oke, kok Sony CEO-nya Hexaplay? Apa kabar? Oh, baik, Sen. Sehat? Sehat, Sen. Boleh dong kok diceritain background-nya sedikit nih sebelum kita masuk ke pertanyaan. Oke, background dari 2018 sebenarnya udah di dunia tech startup ya. 2018 di tech startup, cuman after COVID-19 kita ngeliat perkembangan kripto akhirnya mulai terjuni ke dunia kripto, khususnya di dunia game. Jadi, kita ngeliat perkembangan dunia kripto waktu itu lagi luar biasa bagus. Terus, despite bearish market, kita ngeliat, wah ada opportunity yang besar, makanya sekarang kita terjun ke kripto game. Oke, nah Hexa ini kan sebenarnya pakai blockchain ya kok ya. Aku mau nanya nih, apa sih pengaruh blockchain itu dalam industri game? Dan gimana sih teknologi ini bisa ngubah kita dalam cara bermain game? Oke, sebenarnya kalau dalam dunia game ada dua hal sebenarnya yang paling penting di industri blockchain. Yang pertama, pengaplikasian aset. Jadi, kalau dalam game pada umumnya, kalau misalnya kita beli aset dalam bentuk skin, dalam bentuk in-game currency, dan lain sebagainya. Nah, aset ini kan hanya bisa kita gunakan di game tersebut. Nah, pada saat kita udah nggak main game tersebut, yaudah, asetnya hilang. Nah, blockchain menawarkan aset interoperability. Artinya, bisa adanya perpindahan aset. Jadi, bayangin misalnya kita lagi main game World of Warcraft misalnya. Ada armor, armor legendary kita dapat misalnya. Lalu nanti ada game berikutnya yang fantasy juga. Eh, ternyata kita bisa pindahin loh aset armor ini ke game yang lainnya. Nah, dengan blockchain itu semua dimungkinkan. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah untuk e-sport. Kita tahu sendiri e-sport berkembangnya luar biasa sekarang. Nah, tapi gimana caranya kita bisa ensure everyone itu punya chances yang sama, fairness yang sama pada saat dia main game tersebut. Nah, dengan adanya blockchain itu kita bisa ensure. Mungkin kita ambil contoh sedikit. Misalnya kita main game, gamenya kita misalnya permainan seperti domino atau permainan kartu dan lain sebagainya. Yang ada probability-nya di situ. Gimana kita tahu kalau ada suatu kompetisi, probability-nya ini fair untuk semuanya. Kita akan selalu berpikir, wah jangan-jangan saya dicurangin nih sama developernya. Yang dikasih menang orang dalam nih jangan-jangan. Nah, dengan adanya blockchain, semua orang bisa cek probability-nya. Dan randomness-nya ini semua dilakukan di blockchain. Jadi, nggak ada sebuah satu pun yang bisa interferensi. Seperti itu. Oke, jadi ada kelebihan aset gamenya bisa dipakai untuk game-game lainnya kok ya. Betul. Dan buat e-sport itu juga lebih fair lah ya. Lebih fair. Gitu. Oke kok, aku mau nanya nih. Biasanya kan blockchain itu pakai smart contract. Betul. Nah, gimana sih smart contract ini bisa memfasilitasi transaksi dan kontrak dalam game berbasis blockchain? Oke, jadi nah ini juga menurut gue salah satu yang lumayan unik. Unik dalam artian seperti ini. Tau nggak kalau misalnya kita beli gem atau beli diamond di Mobile Legends atau game apapun lewat Android atau lewat iOS, kita beli developer itu kena potongan berapa? Tau nggak, Nen? Nggak tau. Kita kena potongan itu 15-30%. Gede banget kan? Sedangkan kalau kita pakai blockchain, itu semua diatur dalam blockchain, paling satu transaksi kita kena cash 200 perak, 500 perak. Paling besar deh, 1 dolar misalnya. Nah, itu jauh banget perbandingannya. Satu dalam bentuk persenan, artinya kita kena nih setiap orang nge-charge, satu lagi cuman yaudah fixed cost 200-500 perak, fine. Oke. Nah, ini menarik. Ini kan ada transaksi ya kok ya? Berarti ya tadi kan. Gimana sih blockchain ini bisa memastikan aman di tiap transaksi game ya? Di tiap transaksi game? Ya, salah satunya ya karena kita mengandalkan general ledger itu yang ada di blockchain. Dimana semua orang bisa melihat transaksinya secara nyata, secara real, kemana aja porsinya dan lain sebagainya. Itu kenapa berkembangnya kemah tahun lalu seperti kayak aksi Infinity dan game-game web 3 lainnya. Itu berkembang karena ya semua orang bisa tahu ada berapa banyak user, kita jadi nggak dikibulin developer gitu ya. Ada berapa banyak transaksi dan lain sebagainya. Dan itu jadi satu hal yang plus juga terhadap IP-related content atau IP-related asset yang dibikin oleh si Dev ini. Jadi semuanya lebih transparan, lebih aman. Seperti itu. Oke, aku mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih kok integrasi blockchain ini dapat memberikan insentif nih kepada pemain untuk bisa lebih aktif dalam ekosistem game-nya? Oke, jadi mungkin kekuatan dari blockchain adalah komunitasnya. Jadi semua kita bilangnya adalah, oh ini community related gitu. Bener-bener kita fokus ke komunitasnya dan itu memang semangat di blockchain. Jadi waktu kita membuat suatu game atau membuat suatu proyek di blockchain, kita pengen komunitas ini tuh yang di-reward. Kita ambil contoh misalnya kayak Facebook atau Spotify, yang dimana ini adalah user generated content. Dimana user-user ini yang membuat content tersebut. Seperti itu ya. Tapi royalty yang mereka dapatkan, itu yang paling kecil. Mereka hanya dapat mungkin around 5% of the total revenue. Sisanya masuk ke perusahaan si Spotify dan ini ya. Nah ini kan gak fair sebenarnya. Nah dengan adanya blockchain ini mereka pengen mematahkan itu. Mereka pengen dengan adanya blockchain, dengan adanya decentralized organization ini, supaya komunitas tuh yang ambil kekuatannya. Supaya komunitas tuh yang mengambil porsi lebih besarnya. Nah itu semangat dari blockchain yang pengen dikomunikasikan ke berbagai macam industri. Khususnya untuk di game sendiri, itu akan menjadi satu yang powerful. Karena ya gimana juga game bisa besar? Karena komunitasnya besar. Contoh kita ambil kayak Genshin Impact dan lain sebagainya. Nah gimana caranya game ini bisa memberikan value atau memberikan dampak lebih besar terhadap komunitasnya ini? Tentu itu akan juga lebih baik untuk gamenya. Oke, tadi kan kita udah cerita nih tentang manfaatnya dan kelebihannya. Nah kok-kok kan juga udah lumayan lama nih ada di developer game. Apa sih tantangan yang dihadapin seorang developer game khususnya di dunia blockchain? Oke, kita mungkin bisa ya. Tantangan di dunia game dan tantangan di dunia blockchain. Kalau tantangan di dunia game, ini luar biasa rumit. Kenapa kita bisa bilang luar biasa rumit? Kita ambil contoh, misalnya kayak Flappy Bird. Flappy Bird adalah game yang satu jam bisa selesai dibuat. Tapi sukses. Tapi ada juga game yang kita gak terkenal, yang membutuhkan tahunan. Tapi ini gak sukses-sukses. Jadi gimana cara kita tahu game mana yang bisa sukses? Game mana yang bisa fun, enjoyable untuk user-user? Dan bagaimana cara marketing ini? Ini yang paling sulit. Kayak gitu. Ambil contoh, misalnya kayak Angry Bird. Angry Bird itu bukan game pertama Rovio Game Studio. Itu mungkin udah game ke-20 atau ke-30. Tapi gara-gara satu game Angry Bird itu bisa mensustankan satu perusahaan sampai billion dollar company. It's crazy kan. Gara-gara satu game loh. Nah, itu yang menurut gue high risk, high return-nya di dunia game. Kadang-kadang satu game bisa menghidupin satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama banget. Kadang juga ya, kita belum tahu game mana yang akan hit gitu. Yang kedua di dunia blockchain-nya. Yang kedua di dunia blockchain-nya. Nah, yang menarik adalah game blockchain ini kalau kita lihat dua tahun sampai setahun ke belakang itu lagi luar biasa growth pertumbuhannya. Tapi balik lagi, mereka semua terlena akan konsep play-to-earn-nya. Nah, dimana semua orang akhirnya yang main gamenya bukan gamers, tapi lebih kepada investors. Akhirnya goals daripada game developer yang pengen nge-reward user, akhirnya malah terabaikan. Kayak gitu. Nah, gimana cara kita mendapatkan balance-nya inilah yang lebih penting. Nah, itu yang semua game developer tuh lagi cari. Nah, saya juga nggak punya kasarannya. Ini caranya belum teruji. Jadi, hopefully dari reko yang kita adopt, semoga itu bisa jadi jawabannya. Oke. Kok, kalau game-game yang udah ada nih yang terkenal, ada nggak sih yang udah adopsi teknologi blockchain ini? Yang mungkin kok tau? Almost semua game studio di luar sana. One of the biggest GRPG, Square Enix misalnya. Itu udah belum main ke dunia blockchain. Udah, tapi mereka nggak under the company name Square Enix. So, basically ya, mereka support beberapa game project yang memang ada, yang mungkin rata-rata dulu ex-employee-nya mereka, mereka ada ide untuk game blockchain dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bikin, tapi belum ada satu game studio yang besar yang bikin. Terakhir kita dengar ada Gundam, if you know Gundam, ada mereka lagi mau bikin nih satu game blockchain. Yang beneran di Metaverse ada Gundam-nya dan lain sebagainya seperti itu, tapi itu pun mungkin akan take time yang lebih lama. Karena apa? Ya, karena teknologi baru. Yang pertama, yang kedua, mereka juga belum tahu apakah ini hanya FOMO sesaat atau ternyata berkelanjutan. Oke, ini menarik banget nih. Berarti sebenarnya udah banyak ya yang implementasi blockchain ya kok ya. Nah, cuma kan dunia game ini nggak lepas dari pembajakan. Kita tahu lah. Yes. Kita bisa download game, bajakan di mana-mana. Bisa nggak sih teknologi blockchain ini mengatasi ini nih? Bisa. Kenapa bisa? Karena blockchain ini kan harus menggunakan wallet. Oke. Di mana wallet ini adalah jadi unique identifier kita seperti kayak kita login Google, unique identifier kita adalah Google. Tapi bisa dibajak, ya kan, dengan berbagai macam cara tentunya. Tapi kalau wallet, aset itu kan semua ada di wallet tersebut. Kalau misalnya saya beli suatu game, crypto, menggunakan satu wallet, artinya semua aset game saya ada di wallet tersebut. Sehingga misalnya kalau saya mau ngebajak atau saya mau sharing password wallet saya ini ke orang lain, orang lain bisa ngambil semua aset saya. Nah, ini yang menjadi menarik. Khususnya di dunia crypto. Karena nggak mungkin dong saya mau sharing itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu acuan untuk supaya nggak ada pembajakan dan lain sebagainya. Dan IP bisa terlindungi seutuhnya. Tapi tentu hal ini nggak full proof plan ya. Kita nggak bisa bilang ini bakal satu-satu cara supaya menghentikan pembajakan. YOL, somehow pasti akan ada aja selalu caranya. Tapi kita bisa minimize dan kita bisa secara publicly kita bisa bilang bahwa game blockchain itu transparan. Semua orang bisa lihat number of users, number of active users, number of revenue and everything itu bisa lebih transparan. Tadi kita juga udah ngobrol nih tentang banyak manfaat blockchain di dunia game. Nah, kalau ada orang nih kok mau investasi buat main game di dunia blockchain bisa nggak sih? Dan kira-kira udah ada belum caranya gimana? Oke, jadi ada berbagai macam ya. Jadi kalau misalnya ada konsep yang seperti Aksi Infinity, itu kayak kita beli semacam karakternya mereka dalam bentuk NFT. Lalu kita bisa mainin di gamenya si Aksi Infinity ini. Mungkin mirip seperti kayak Pokemon dan lain sebagainya. Ada efek-efeknya, ada elemen-elemennya dan lain sebagainya. Dulu kalau nggak salah ingat Aksi Infinity itu kita start around 300-400 dolar itu udah bisa mulai-mulai, mulai main. Dibandingin sebenarnya typical game pada umumnya yang rata-rata mungkin around 30-60 dollar ya untuk kita beli game. Memang lebih mahal game-game crypto. Tapi karena dengan adanya play to earn dan lain sebagainya itu menjadi kelihatan menarik di dunia game. Tapi di sisi lain kalau saya ngeliatnya lebih kepada game free to play yang sekarang mulai muncul nih di dunia blockchain. Dimana kita bisa ya main secara free dan lain sebagainya kita baru dapet revenue dari situ. Itu juga sebenarnya yang paling besar market sharenya juga. Oke, jadi sebenarnya udah ada ya lumayan juga bisa menghasilkan. Nah sekarang aku mau nanya nih, dampak dari tokenisasi ini nih dari orang bisa menghasilkan di dunia game. Ada ngaruh nggak sih kok ke dunia ekonomi, khusus secara virtual? Dunia ekonomi secara virtual ya? Tentu ngaruh banget ya. Karena kalau zaman dulu kita mau main game atau membuat suatu game, semuanya akan terpacu. Contoh kita bikin satu game, pasti ujung-ujungnya kalau di mobile ke iOS. Ujung-ujungnya ke Android. Cuma dua itu kan. Kalau kita bisa nggak bikin di luar itu bisa, tapi kita nggak bisa dapet market yang paling besar gitu ya. Tapi berbeda dengan dunia di blockchain gitu. Nah di dunia blockchain sendiri diterapkan rata-rata orang main game-nya di website mereka. Atau mereka download APK sendiri. Itu lebih lumrah, lebih umum gitu di dunia crypto. Dan itu membuat all control dari awal hingga akhir ada di pihak developer. Dimana itu bisa jadi satu sisi yang baik, bisa jadi satu sisi yang buruk. Tergantung developernya. Kalau developernya baik, memang ingin mengembangkan game akan jadi satu hal yang positif. Kalau nggak akan jadi dampak kayak bisa nge-scam, bisa ragpul, dan lain sebagainya. Nah itu jadi tergantung dari ini ya. Tapi overall kita jadi punya kuasa lebih sih, lebih tepatnya untuk si game kita sendiri. Jadi kita nggak bayar fee berlebihan. Yang fee ini kan sebenarnya akan dibebankan kepada user kita. Oke, Ko. Aku mau nanya nih. Kita kan udah ngobrolin tentang game dan teknologi blockchain-nya. Sebenarnya udah ada belum sih regulasi tentang blockchain dan gamenya ini? Oke. Nah ini jadi satu yang unik ya kalau game dengan blockchain. Blockchain sendiri ada, game sendiri ada. Tapi kalau game blockchain di mata developer studio, game studio pada umumnya, ini biasanya bertentangan. Jadi mereka selalu bilangnya, buat apa game di-blockchainin? Buat apa game itu harus ada token, dan lain sebagainya? Nah, saya mungkin bisa kasih satu contoh. Ini adalah real world case di dunia game. Jadi kita juga lagi kembangin satu game namanya Null Horizon. Nah di game kita ini, itu NFT trading card game. Jadi trading card game itu seperti Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokemon card, dan lain sebagainya. Oke. Kalau Sam tahu, ada satu kartu Pokemon, Charizard, itu dijual seharga 10 ribu dolar. Di Amerika. Crazy. Nah bayangin, kalau ini dibuat di blockchain, dan kamu sebagai komunitas, atau kamu sebagai gamers, bisa create your own card. Jadi bisa design si Charizard-nya ini sendiri lah anggap ya. Bisa design sendiri, lalu masukin ke marketplace-nya, atau masukin ke tempat penjualannya. Dan setiap transaksi, kamu bisa dapet keuntungan di situ. Nah ini hanya bisa dilakuin di dunia crypto. Ini hanya bisa dilakuin di dunia NFT. Dimana itu dijadikan suatu NFT yang akan ada utility-nya, yang akan ada fungsinya. Kenapa harus di dunia blockchain, dan kenapa harus di NFT-kan? Padahal kan bisa aja. Jualnya Tokopedia deh, misalnya. Ada sistem royaltinya manual, dihitung segala macem. Dengan dali segala macem ya. Jawabannya nggak bisa, karena nggak ada transparansinya. Dimana caranya kita tahu, misalnya Sam yang buat kartunya, saya developernya. Ternyata yang beli ada seribu orang. Lalu saya bilang ke Sam, Sam yang ternyata yang beli cuma seratus. Saya bagi kamu cuma seratus penjualan ya. Padahal yang beli seribu. Semua data itu kan yang pengen developer. Tapi kalau kita taruh itu di blockchain, Sam bisa lihat transaksinya secara live. Siapa yang beli, siapa yang punya asetnya. Dengan harga berapa, transaksinya, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh memberikan transparansi untuk semuanya. Nah, ini aja bisa dilakukan di blockchain. Ini aja bisa dilakukan di melalui NFT. Kayak gitu. Nah, itu adalah real world case. Oke. Seperti itu. Oke. Kok, mungkin kita udah mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih. Boleh dong, dispil. Kira-kira teknologi kayak gimana sih yang lagi berkembang di dunia game, khususnya game berbasis blockchain. Semua sekarang sih fokusnya lagi ke IP-related game ya. Jadi memang ada IP di game tersebut. Either itu adalah sebuah desain atau sebuah model karakter gitu ya. Yang biasa di gacha atau lain sebagainya itu mereka lagi fokusnya ke sana semua. Dan untuk menjaga IP ini, mereka menggunakan blockchain. Kenapa menggunakan blockchain? Satu, lebih transparan. Terlihat transaksinya kemana aja. Secara ledger dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan menjadi mempermudah. Mempermudah dalam hal apa? Kalau saya menggunakannya atau menjual. Ya kan? Dan saya tidak memberikan royalty kepada creator-nya. Ini kita bisa track nilainya berapa sih sebenarnya. Dan berapa yang harusnya saya bayarkan royalty ke creator-nya. Dan tentu ini akan menjadi hal yang positif untuk para creator. Para creator-creator art, para creator-creator desain. Nah itu number one sih. Arahnya akan ke sana. Seperti itu. Nah ini juga yang kita lagi terapkan. Kalau Sam tahu misalnya kayak Tetris. Tetris itu bloknya itu di IP-kan loh. Sampai sekarang tuh kalau kita mau bikin game kayak Tetris itu nggak boleh. Kalau menggunakan balok yang sama kayak mereka. Ada yang lurus, ada yang kotak lah dan lain sebagainya itu nggak bisa. Itu udah IP-nya dari Tetris. Kayak gitu. Nah itu yang menjadi menarik sebenarnya. Jepang adalah salah satu negara yang game IP-nya paling luar biasa. Makanya mereka sebenarnya sangat tertarik ke teknologi blockchain. Dan bagaimana bisa further to protect their own IP ya. Nah itu menurut saya harus udah digerakin sih di Indonesia. Karena mungkin negara kita salah satu yang kurang menghargai IP. Nah ini makanya perlu banget dari blockchain ini. Oke. Masuk ke pertanyaan terakhir kok. Kok? Biasanya gamers ini kan bener-bener gila main game ya. Iya. Bisa berjam-jam. Bahkan ada yang seharian di depan komputer itu pasti butuh server. Butuh daya yang besar juga dari perusahaan game untuk ngejalanin suatu game. Nah ada nggak sih? Atau udah mulai belum sih perusahaan-perusahaan game itu ngitung emisi dari listrik? Nah ini juga jujur mungkin mereka nggak terlalu pedulikan ya hal itu ya. Tapi memang untuk beberapa game-game yang berat gitu ya. Yang membutuhkan tenaga yang besar dari sana tentu ya akan jadi concern. Kayak misalnya kayak kemarin Bitcoin miningnya dan lain sebagainya kan itu emisi banget tuh yang sampai di komplain seluruh negara loh. Bilang bahwa wah Bitcoin ini tuh energi yang dikeluarkannya luar biasa besar. Kayak gitu. Dan akhirnya nggak sustainable. Dan itu memang ya mungkin kita harus aware juga ya dan harus kita perhatikan. Oke. Kho, boleh dong kasih closing statement nih. Mungkin orang yang mau mulai developer game atau misalkan dia baru mau terjun untuk main-main game di dunia blockchain. Silahkan. Oke. Mungkin untuk teman-teman semua ya. Game ini di blockchain akan jadi sangat menarik sih. Khususnya untuk ke depannya kalian akan makin sering melihat banyak game blockchain. Either kalian sendiri tertarik untuk memainkan gamenya atau kalian sendiri tertarik aduh gimana cara bikin game blockchain ya. Dicoba dulu aja dan dimulai karena sekarang udah banyak banget tools di luar sana yang bisa membantu kita untuk bikin game sendiri. Untuk kita main game di dunia blockchain dan lain sebagainya. Dicoba aja. Kalau kalian suka lanjutin terus. Ya kan siapa tau bisa dapet play to earn. Untung di sana juga. Oke. Thank you. Thank you. Udah mampir ke The Coinversation. Iya. Thank you. Thank you. Oke. Nah The Coinversation hari ini kita udah beres nih ngebahas game berbasis blockchain. Kalau teman-teman ada request topik berikutnya mau apa boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subs, like, dan komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saving our tomorrow. See you. See you. See you. Hock. Bye. Hey. Bye.